Kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh 5% setiap tahunnya diprediksi akan membuat Indonesia menjadi negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia tahun 2045 dan menjadi negara keempat terbesar di dunia. Pernyataan ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara BUMN Next Gen Build Up Future Leader pada Rabu 28 lalu di Jakarta. Erick mengatakan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan terdapat 4 sektor unggulan BUMN untuk menopang pengembangan Indonesia ke depan yaitu hilirisasi digital, ekonomi digital, ketahanan pangan, ekonomi kreatif. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 2045 ini sesuatu yang tidak mudah. Bayangkan 5% setiap tahunnya. Memang kita diprediksi untuk akan terus tumbuh seperti ini dan menjadikan kita negara nomor 4 ekonomi terbesar di dunia. Indonesia akan mendominasi kekuatan ekonomi dunia 2045 karena Indonesia memiliki populasi middle class yang potensial dikembangkan. Terlebih saat ini mayoritas penduduk Indonesia 54% usianya di bawah 34 tahun.